Intro Sebagai media internal yang menyampaikan seluruh informasi dan kinerja anggota Dewan, Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI diharapkan bisa menjadi media yang dapat menyuguhkan berbagai konten positif dan inspiratif terkait seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung di lingkungan DPR RI. Ditemui usai forum grup discussion di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta Kepala Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI, Yohanes Tahapari, menjelaskan DPR RI sebagai lembaga representatif rakyat tidak dapat terlepas dari sorotan berbagai lapisan masyarakat. Terkait dengan tugas-tugas Biro Pemberitaan Parlemen untuk menyampaikan seluruh kinerja dari Dewan Perwakilan Raya Tribubi Bank Indonesia kepada seluruh masyarakat. Sehingga seluruh masyarakat diharapkan bisa mendapatkan informasi terkait dengan lembaga kita, Dewan Perwakilan Raya Tribubi Bank Indonesia. Muhammad Rosit, dosen komunikasi politik Universitas Pancasila menilai, perlu adanya kerjasama dan media relation yang dibangun oleh Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI dengan media-media swasta, mengingat porsinya yang lebih besar untuk dilihat masyarakat. Biro Pemberitaan Parlemen diminta untuk menyuguhkan berita-berita yang inspiratif serta mengemasnya menjadi konten berita yang menarik dan komprehensif. Artinya Biro Pemberitaan DPR RI itu juga perlu kerjasama dengan media-media mainstream. Karena yang dilihat adalah media mainstream ya. Siva dan Samsul Fajri, TBR Parlemen melaporkan.